Ya, shalom saudara-saudara sekalian, bersama dengan saya, Venetion Perikas, STMPDK, dosen mata kuliah pengantar teologi sistematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bibliologi atau doktrin ajaran Alkitab, ya, ajaran tentang Alkitab di materi kedua ini. Saya harap ini bisa diperhatikan dan apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di grup kelas masing-masing. Dari sisi pengertian definisi bibliologi, arti etimologis asal kata, bibliologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu biblion atau biblia, yang memiliki arti jamak, artinya buku-buku. Dan logos artinya perkataan urayan pikiran atau ilmu. Nah, bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang siluk-beluk sekitar penulisan Alkitab dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen. Jadi manusia itu tidak mungkin tahu apapun tentang Allah, kecuali Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia. Nah, Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Alkitab untuk dikenal oleh manusia. Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas tertinggi dan menjadi sumber utama untuk mempelajari teologi sistematika, yaitu termasuk di dalamnya semua doktrin iman kepercayaan Kristen. Karena itu doktrin Alkitab merupakan satu pengantar atau permulaan yang baik untuk mempelajari doktrin-doktrin yang lain. Jadi kenapa materi tentang bibliologi atau ajaran tentang Alkitab ini didahulukan? Karena ajaran tentang Alkitab ini merupakan pengantar atau permulaan yang baik dalam mempelajari doktrin-doktrin yang lain. Alkitab berisi pernyataan Allah. Dalam bahasa Yunani, pernyataan adalah apokalupsis dari apokalipto, yang artinya sesuatu yang disingkapkan, dibukakan atau dibukakan dari apa yang dahulu samar-samar atau tertutup tidak terlihat, tidak terlihat jelas. Dasar ayatnya bisa diperhatikan sendiri lalu dibaca bahwa Alkitab ini merupakan bagian yang dipakai Allah untuk menyatakan dirinya bagi manusia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan Allah baik itu perbuatan maupun kata-kata yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia yang adalah ciptaan itu dapat mengenal Allah penciptanya. Jadi manusia belajar tentang Allah melalui Alkitab. Karena Alkitab berisi penyataan Allah. Nah, apa pentingnya penyataan Allah bagi manusia? Yang pertama bahwa melalui penyataan Allah, Allah menunjukkan inisiatifnya untuk berkomunikasi dengan ciptaannya. Manusia adalah satu-satunya ciptaan yang diberikan kemampuan untuk menerima dan mengembalikan respon terhadap tindakan Allah. Penyataan Allah itu. Jadi manusia harus menerima atau diberikan kemampuan untuk menerima dan mengembalikan atau meresponi apa yang Allah nyatakan di dalam dirinya melalui Alkitab. Tanpa penyataan atau penyingkapan diri Allah ini, maka manusia tidak mungkin akan tahu tentang diri Allah dan segala sesuatu yang Allah lakukan bagi ciptaannya dengan benar. Allah adalah tidak terjangkau, karena ia tidak terbatas, sedangkan manusia adalah ciptaan dan terbatas. Nah, bagaimana mungkin yang diciptakan bisa memahami yang menciptakan. Kecuali yang menciptakan ini, memperkenalkan dirinya, menunjukkan dirinya dalam penyingkapan diri kepada manusia. Nah, yang berikut adalah pengetahuan yang datang dari diri manusia sendiri tentang Allah hanyalah merupakan spekulasi dan rekayasa pikiran manusia saja. Oleh karena itu, penyataan Allah ini menjadi satu-satunya sumber untuk manusia mengetahui tentang Allah dengan benar. Jadi, kalau manusia berpikir tanpa penyataan Allah, maka dia akan berpikir dengan spekulasi, kira-kira, kemungkinan. Kecuali Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada manusia, maka manusia bisa memastikan itu secara tepat dalam kehendak sang pencipta. Nah, apalagi dengan keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa, daya tangkap kemampuan manusia semakin tumpul. Dan tidak memungkinkannya dapat mengerti hal-hal rohani, atau yang bisa disebut mati rohani. Oleh karena itu, kebutuhan akan penyataan Allah ini menjadi semakin besar. Bukan saja untuk mengerti penyataan Allah dengan benar, tapi juga untuk terlebih dahulu ditebus, dipulihkan, supaya bisa menerima hal-hal rohani. Jadi, Allah yang berkarya, Allah yang memperkenalkan dirinya, dan Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia, supaya manusia ditebus, dipulihkan, dan bisa menerima hal-hal baru setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ada dua penyataan umum dan penyataan khusus. Dan saya akan menjelaskan mulai dari penyataan umum. Penyataan Allah mengenai dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang, melalui alam semesta, sejarah, dan hati nurani manusia. Jadi, manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari alam semesta. Manusia yang hidup adalah bagian dari alam semesta. Alam semesta yang begitu luas, lautan yang begitu luas, langit yang begitu tidak terjangkau, tetapi manusia hidup di dalam kebenaran alam semesta. Dan manusia juga belajar dari sejarah, di mana sebelum manusia itu ada, ada juga manusia-manusia sebelumnya, ada keturunan-keturunan nenek moyang yang menceritakan sejarah tentang semua kemahkuasaan Allah itu. Jadi, pemahaman manusia tentang penyataan Allah itu tidak tiba-tiba atau mendadak. Juga ada hati nurani yang mengajarkan kita untuk merasakan bahwa Allah itu ada. Karena itu semua bersumber dari Allah sendiri, dan di penyataan umum ini menjangkau semua orang. Semua orang pasti menyadari, hati nurani pasti berkata bahwa Allah ada. Bahwa manusia juga menghidupi dan mempelajari sejarah, dan manusia juga ada dalam alam semesta dan segala isinya. Nah, sarana yang dipergunakan dalam penyataan Allah ini adalah menggunakan cara-cara universal atau secara umum, secara luas. Itu melalui alam, sejarah hati nurani, dan manusia itu sudah dijelaskan tadi. Bahwa tujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah, kuasanya dalam alam semesta, keunggulannya dan keahliannya, penentuannya dalam mengendalikan alam semesta, kebaikannya, kecerdasannya, dan keberadaannya yang hidup. Jadi sangat jelas bahwa ketika manusia melihat kemuliaan Allah, dia akan memahami bahwa alam semesta segala isinya menyatakan kemuliaan Allah. Dan itu tertulis dalam nats-nats yang silakan saudara baca dan pelajari. Namun demikian, di dalam penyataan umum itu, ada ditujukan kepada manusia yang terbatas. Oleh karena itu, keterbatasannya itu meliputi, membuat manusia menyadari akan keberadaan Allah, tetapi tidak cukup membawa manusia kepada pengenalan yang benar dan penuh tentang Allah. Membawa manusia untuk berseru dan memuji Allah, tetapi tidak cukup untuk membawa mereka kepada keselamatan. memberikan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah, tetapi tidak memberikan pengetahuan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang disediakan Allah. Jadi pengenalan Allah secara umum, penyataan Allah secara umum ini bisa dipahami manusia, tetapi masih kurang. Nah, hasilnya bahwa menyatakan anugerah umum dan mempersiapkan manusia kepada anugerah-anugerah khusus, melawan ismi-ismi yang menolak keberadaan Allah, membatasi dosa manusia, hukum moral, menghukum secara adil untuk mereka yang berdari. Jadi benar bahwa penyataan umum ini mengarahkan manusia untuk ada dalam kebenaran dan menolak dan mengatasi ismi-ismi atau ajaran-ajaran yang mengejarkan bahwa Allah tidak ada. Karena Allah ada, maka kita bisa menikmati alam semesta, bisa belajar dari sejarah dan memiliki hati nuran. Itulah bukti penyataan umum. Nah, namun demikian, Allah sendiri mengasihi manusia karena itu dia memperkenalkan penyataan khususnya kepada manusia. Nah, penyataan khusus ini adalah apa? Penyataan yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang juga dituliskan di dalam Alkitab. Jadi, Allah memperkenalkan dirinya yang pertama tadi secara umum dan yang kedua ini secara khusus. Ini dituliskan juga di dalam Alkitab. Nah, jangkauan kehadiran Kristus itu adalah orang-orang pilihannya yang percaya. Jadi, siapapun yang percaya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak minasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa jangkauannya ditujukan kepada orang-orang pilihannya dan yang percaya kepada Kristus. Ini penyataan khusus. Nah, sarana yang dipakai itu melalui Yesus Kristus dan firman. Kristus adalah firman yang hidup, yang tertulis dalam Alkitab. ada proses secara khusus dari apa yang kita pahami yang diceritakan oleh Alkitab tentang bagaimana alam yang perkenalkan dirinya secara khusus. itu melalui undi. Undi ini dalam proses yang luar biasa ya. Di Amsal 16 ayat 33 dan kisah 1 ayat 21 sampai 26 itu tentang pemilihan Rasul ya. jadi cara Allah secara khusus ya. Lalu urim dan tumim nanti dipelajari di nars-nars itu. Lalu kalau memang belum jelas nanti saya akan menjelaskannya secara rinci waktu didiskusi nanti. Lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat teofani, penempatan Allah dalam wujud manusia, malaikat, nabi-nabi, peristiwa-peristiwa, dan mujizat-mujizat. Itu sarana-sarana yang dipakai. Jadi sebelum Kristus datang sudah ada nubuatan, sudah ada proses penyataan-penyataan khusus tentang keberadaan Allah dan kehadiran Allah bagi manusia. Nah tujuannya Allah menyatakan kehendaknya dan perjanjian keselamatannya dalam Yesus Kristus. Dengan demikian mendamaikan kembali hubungan antara manusia dan Allah. Hasilnya menjadi satu-satunya untuk manusia bisa jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti tindakan, tujuan, dan kehendak Allah dengan benar. Menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan Yesus Kristus. Memungkinkan manusia untuk mendapatkan kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Allah selamanya. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui Kristus. Dan ini kekuatan kebenaran di dalam Kristus sebagai penyataan umum. Nanti sampai dengan ajaran tentang Kristologi kita akan bahas lebih rinci lagi. Ini hanya berkaitan dengan konteks Alkitab. Silakan Anda mempelajari dan nanti ruang diskusi terbuka. Nah, yang berikut adalah berkaitan dengan inspirasi pengilhaman. Jadi Alkitab itu diilhamkan melalui proses inspirasi. Istilah inspirasi atau ilham berasal dari bahasa latin inspirare kata Yunani yang dipakai dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat 32 ayat 8 yaitu Theopneustos. Theopneustos adalah kata majemuk Neo tambah Theos yang berarti dihembuskan oleh Allah. Dalam kata ini jelas terlihat adanya penekanan pada faktor Allah dalam pekerjaan penulisan. Jadi penulisan inspirasi dari penulis itu datang dari mana? Datang dari roh Allah. Datang dari Allah sendiri. Nah, definisi pekerjaan Allah melalui rohnya yang menggerakkan, menguasai, dan memimpin orang-orang yang